Tepat 18 tahun yang lalu, 4 Maret 2006, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ditanya kenapa masuk Kristen, sebenarnya saya sendiri tidak bisa merunut cara berpikir saya kenapa masuk Kristen. Ternyata setelah saya melakukan penelitian kajian, yang bego ternyata saya untuk setuju Yes, walaupun tidak berani ngomong. Di bahan naungan Ras'allah, setiap para Nabi, setiap para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaAllah. Di bahan naungan Ras'allah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaAllah. Amin, amin, Allahumma amin. Kamu semini, pada kesempatan sore hari ini, saya akan kembali mengugah sebuah video, curhatan si Udin. Si Udin mengaku, setelah menjadi Kristen, ternyata dia jadi bego. Dia jadi bego, Kamu semini. Nah, terus dia kecewa, karena banyak dihianati oleh para pendeta. Jadi, setelah menjadi Kristen, itu dihianati dan didustai oleh orang Kristen. Dan yang membohongi, yang mendustainya, katanya seorang pendeta juga, katanya. Nah, sekarang dia tidak punya duit. Katanya tidak punya duit, lalu meminta duit. Sama Rudy, ya, siapa. Oke, Kamu semini, terima kasih yang baru menjumpai channel ini, baru bergabung. Lalu, mensubscribe-nya dan menonton-nya, Masya Allah. Terima kasih. Dengan segala keredahan hati saya, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga Allah merahmati Ahri Wuti semua, ya. Semoga Allah murahkan Ahri Wuti dalam meraih hidup. Dan semoga Allah pun murahkan Ahri Wuti dalam bermunajat kepada Allah. Dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu. Apa yang Ahri Wuti bisa seluruh keluarga usahakan. Dan untuk para hamba Allah yang sudah mendukung channel ini, ya, dari awal. Dibuat hingga detik ini dan memurahkan saya dalam berda'wah. Semoga saja Allah pun senantiasa memurahkan Ahri Wuti dalam meraih hidup. Dan Allah pun murahkan Ahri Wuti dalam bermunajat kepada Allah. Dan Allah pun murahkan Ahri Wuti dalam segala bentuk kebaikan. Dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu. Apa yang Ahri Wuti usahakan. Sebagaimana hari ini Ahri Wuti sudah memurahkan urusan saya. Barakallah, terima kasih Ahri Wuti. Dan agak tidak berlama-lama, ini videonya akan bersini. Haleluya. Ya, Salom. Tepat 18 tahun yang lalu, 4 Maret 2006, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ditanya kenapa masuk Kristen, sebenarnya saya sendiri tidak bisa merunut cara berpikir saya kenapa masuk Kristen. Ternyata setelah saya melakukan penelitian kajian. Oh, yang bego ternyata saya. Yang itu setuju, yes. Walaupun tidak berani ngomong. Saya sudah memilih jalan saya masuk Kristen ini. Karena saya ingin membela orang Kristen awal-awalnya. Ternyata setelah saya melakukan, dihianatin oleh pendeta lagi. Rasain. Rasain lo. Eh, saya tidak bisa balik lagi ke Indonesia. Saya hanya menyesal dengan yang terjadi atas hidup saya. Kenyataan yang saya alami. Dan Anda tahu, karir saya langsung naik. Mereka tidak khawatir untuk memberikan finansial kepada saya. Bahkan ada orang yang tidak mau disebut namanya. Tidak mau disebut namanya. Saya lalu memberikan bantuan kepada saya. Tidak boleh. Jangan sebut nama saya, Abi. Saya dalam penjara, Sudara. Bantuan di dalam penjara itu saya bisa beli dua Innova. Tapi gedung itu jual saja. Jual satu triliun cukup. Rud. Rudi. Ini saya nemu dari rohani Kristen. Ya. Ini video saya, entah di mana. Saya lupa video ini. Tapi saya ngomong begini, Sudara-sudara. Tidak bisa dihindari oleh siapa-apa. Jalan yang kita tempuh. Adik saya yang masih Muslim. Kakak, hati-hati kakak. Saya takut kakak masih penjara lagi. Sambil menangis. Di dalam teleponnya. Ngeri kakak. Tidak usah ngeri. Pada waktunya itu semua akan terjadi. Tidak bisa dihindari oleh siapa-apa. Jalan yang kita tempuh. Adik saya yang masih Muslim. Kita kakak, hati-hati. Iya. Ini video viral juga kayaknya ya. Dimunculkan lagi oleh... Apa namanya? Oleh... Yang gak tahu. Anda hanya... Saya hanya perlu... Untuk terbang ke sana kemari. Untuk kendaraan. Ada juga yang sudah memberikan kendaraan. Iya. Tapi yang saya perlu juga kendaraan yang besar. Agar... Gampang ke sana kemari dan... Saya perlu itu. Perlu untuk makan, minum, kesehatan saya. Tiga anak saya, saya kasih nama. Fikri Khomeini Saddam Hussein Muammar Gaddafi. Sampai seluruhnya itu... Sampai seluruhnya itu... Saya akan kaya raya kalau urusan itu, saudara-saudara. Saya tinggalkan ratusan hektare tanah di Indonesia. Dan saya belum bisa, sudah dua tahun. Ini... Ini tahun kedua. Saya di Amerika. Dua tahun yang lalu. Tanggal 3 Maret kemarin, almarhum istri saya ulang tahun. Mamanya Saddam Hussein. Tiga Maret saya tinggal di Amerika. Empat Maret saya dikasih mobil oleh seorang ibu. Dan saya menyusun seluruh cara berpikir saya. Sebodoh saya. Tetapi ini baru saya... Baru satu hal yang saya buka. Rahasia saya. Kenapa? Saya sudah mempunyai banyak sekali bahan untuk memperandakan mereka itu. Sehingga nanti mereka sendiri akan sadar. Bahwa ajaran Kristen itu gak masuk akal semuanya. Hanya dongeng-dongeng belakang. Dongeng semuanya, saudara-saudara. Dalam rangka memperbodoh umatnya supaya gak pandai. Selah umbel. Diobok-obok. Rasain. Rasain lo. Nah, demikian tadi kau sih, Min. Curhatan si Udin. Yang dimana asap Allah itu pasti ya. Walaupun pelan. Walaupun lama. Tapi itu menjadi sebuah kepastian. Yang hari ini si Udin ternyata kelaparan. Kamu sih, Min. Dia lapar. Dan ternyata dia tidak mempunyai duit untuk makan. Untuk berobat. Segala macam ketika ia sakit. Nah, yang dia curhatkan sekarang tentang bagaimana keluarganya di kampung. Tentang anak istrinya. Ini dari siang tadi. Dari pagi tadi. Perasaan dari semalam-semalam itu. Yang dicurhatkan hanya tentang bagaimana kehidupannya. Dan bagaimana keluarganya. Dan tentang anaknya. Selalu disebut-sebutkan saja. Ya, ketiga anaknya ini disebut-sebut terus. Padahal banyak anak-anak yang lain. Tapi tidak disebut. Mungkin malu ya. Disini nampak sekali ya. Kalau si Udin ini sudah mulai frustasi. Sudah mulai ada rasa ketakutan. Ada rasa penyesalan yang mendalam. Di dalam hatinya. Jadi, frustasinya itu luar biasa. Sehingga apa yang dia ucapkan. Apa yang dia sampaikan itu cenderung ngelantur. Setengah. Kadang setengah-setengah itu. Setengahnya kadang membela Islam. Ya, seolah-olah dia mencari apa. Cari muka sama umat Islam. Atau mungkin sesungguhnya seperti apa yang disampaikan oleh istrinya dahulu. Bahwasannya Saifuddin Ibnah ini ragu dengan Kristen itu. Karena apa? Orang murtad. Orang murtad oleh karena dunia. Itu ya. Ketika sudah mencapai puncaknya. Dimana dia sudah mencapai kesenangannya. Ya. Semua sudah terturuti. Maka tinggal terfikirnya bagaimana cara untuk kembali ke fitrahnya. Karena Saifuddin Ibrahim sebodoh-bodohnya dia. Itu masih meyakini bahasanya Islam itu adalah agama yang benar. Karena apa ketika dia curhat sama istrinya lalu istrinya itu mengadu sama Rudi Hanes. Itu bahasanya Saifuddin Ibrahim ini serasa mau balik lagi ke Islam tapi takut. Karena sudah banyak memakan hartanya orang Kristen. Kan begitu. Jadi dia malah kama. Takut itu ya. Nah sementara dirinya ragu ya dalam ketakutan di dalam kekristianan. Jadi sekarang ini oleh karena mendapat ancaman. Mendapat ancaman untuk ditangkap dan dipenjarakan. Maka disitu dia mau pulang takut. Tidak pulang rindu. Akhirnya memendam amarah. Dan amarahnya itu dia luap-luapkan melalui channelnya bagaimana memburuk-burukkan Islam. Bagaimana menghina Islam. Tapi di sisi lain kadang terpleset lidah. Bahasanya dia pun memburuk-burukkan orang Kristen itu sendiri. Karena kekecewaannya. Contoh saja. Makanya ya ketika seseorang mencoba melangkah keluar pagar. Dari aturan Tuhan. Dari aturan-aturan Allah. Contoh orang mencari kesugihan lah. Saya pernah mendapati curhatan orang yang mencari kesugihan itu pernah. Dia menyesal. Menyesal. Pokoknya sangat-sangat menyesal. Karena apa? Ternyata ketika dia mendapati segala sesuatu harta yang melimpah. Dia mau pergi kemana pun bisa. Dia mau pergi ke ini bisa. Dia mau beli ini itu bisa ya. Tapi dia tidak. Dia berpikir ya. Di dalam hatinya itu tidak ada ketenangan. Karena di dalam hatinya itu mempunyai bayangan. Yang dimana usia ini semakin bertambah. Dan ternyata hidup ini tidak akan lama. Dan kita hidup di dunia itu tidak abadi. Dan dia hidupnya itu hanya sementara. Sebentar. Maka dia terbayang bagaimana nanti Allah akan mengazabnya. Dimana Allah itu akan memberikan siksaan. Memberikan balasan. Disana dia menyesal. Tapi penyesalan itu tidak berguna lagi. Karena dia ada perjanjian. Ada perjanjian dengan syaitan. Yang sudah tidak mungkin dielakkan lagi. Nah. Terus bagaimana Saifu dan Ibrahim? Demikian. Ketika dia di Indonesia itu. Harta bendanya melimpah. Sehingga ketika dia menjadi murtad. Ini penyesalannya karena apa? Dahulu ketika miskin. Dia berangan-angan. Segala macam kemewahan. Lalu murtad ya. Awal-awal. Iya mungkin. Tapi setelah mencapai puncaknya. Semua apa yang tidak diinginkan sudah tercapai. Maka tinggallah penyesalan. Oh. Ternyata begini. Apalagi ditambah sakit-sakitan. Tidak ada guna. Dunia ini tidak ada artinya. Tidak ada artinya sama sekali. Karena kita bakal mati. Kita bakal menghadapi. Siksa neraka. Siksa kubur. Banyak hal-hal yang harus kita lalui. Yang dimana. Azab kubur menanti. Lubang kubur yang lahat menanti. Siksa neraka menanti. Nah disitu. Maka ketika kita dikata. Akan kekal di dalamnya itu. Untuk selama-lamanya. Maka penyesalan lah akan yang terjadi. Namun ibarat kita menangis itu. Sudah tidak ada air mata lagi. Begitu. Bismillah. Warahmatullah. Terima kasih untuk barahamu'ala. Yang sudah mendukung. Dan sudah mensubscribe. Sudi mensubscribe. Sudi menonton. Masya Allah. Terima kasih. Semoga Allah merahmati kita semua. Dan kita akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.